Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih, itu kerja saya Mas Ruby, jadi ini sebenarnya kalau untuk blogging seperti ini, blogging ini sudah berapa lama sih? Apa sudah dari dulu ketika sudah pakai Instagram atau begitu? Jadi dulu nge-blog formatnya memang di blog, bukan di Instagram dan social media Mulanya tahun 2009 pertama kali 2009 pertama kali itu ya? Oke itu di blog aja? Di blog aja, betul, tulisan dan foto Nah baru kemudian punya channel lain, berarti gimana jadi selain di blog, di Instagram? Sekarang di Instagram, at Captain Rudy Kemudian sempat juga nyobain Youtube, at Wonderbytes Mainly 2 itu sih yang sekarang lagi kerjain Instagram sama Youtube? Oke siap, siap Berarti sekarang kita coba aja yuk Kita sambil masuk, kita nanti blogging bareng-bareng di dalam Yuk masuk masuk Yuk mari, mari Mas Ruby, jadi memang kalau Mas Ruby sendiri mau suka makan terus jadi food blogger atau gimana sih? Iya sih kalau senang makan atau serang topik food tuh ngebantu banget sih waktu kita nulis dan mau talk tuh Kelihatan nih hasilnya gitu, passionnya tuh muncul Muncul di foto itu gitu ya? Ngomong-ngomong tapi udah berapa tempat yang didatang gitu ya? Selama aja di Indonesia? Di Indo aja atau di luar juga? Oh di Indo, di luar-luar itu berapa lama? Saya gak ngitungin sih tapi udah lumayan banyak luar Kebetulan 4 benua sudah tinggal 1 Afrika yang aku belum Tinggal 1 Afrika belum ya? Nah sebelum kita ke Afrika mending kita dulu Yuk mari, mari Di sini ya Aleksandro Ruby ini adalah salah satu food blogger sekaligus food photographer yang berpengaruh di Indonesia Buktinya, Ruby masuk dalam daftar top food influencer dalam acara penghargaan media sosial terbesar di Asia, Influence Asia Jadi gak salah dong kalau kita kulit-kulit sedikit tentang profesinya Saya make money nya gitu ya Adalah ketika restoran atau cafe owner ketemu saya dan mereka suka foto saya Mas Ruby buatin foto dong buat menu kita Foto ini dong buat sosial media gua Manage dong sosial media gua Nah dari situ baru Baru dapat gitu ya Exactly, itu baru kerjaannya Kerjaannya baru disitu Oke jadi kayak untuk pembukaannya sih ya Yes Buka link kemana aja Yes Ngobrol soal profesinya? Sudah Sekarang kita curi ilmunya yuk Terima kasih Cake Cake Makan 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 Tentu dulu Oh tentu dulu Kalau orang-orang Jangan sekarang Kalau orang-orang berbesar-besar Biasanya foto-foto gitu kan Foto, yes betul Kalau food blogger biasanya kalau makanan datang pertama itu harus diapain dulu Nah sebenarnya bahkan sebelum kita makan Kita udah nentuin dulu duduknya dimana Oh pertama Kenapa duduk di sini? Karena cahayanya bagus dari situ Banyak natural light Sehingga waktu foto udah effortless Oke Gitu Exactly Terus yang kedua Yang kedua Natain makanannya Ngeposisiin sedikit Posisi-posisiin gitu ya Oke Mungkin sedikit supaya Lebih natural kelihatannya lagi Ngopi sambil kerja gitu ya Dibuka dulu cik Nah kurang lebih kayak gini Cepat aja Kamera keluar Supaya gampang shootnya dari atas Oh iya Oh iya Oh iya Satu dua Cekrek Cekrek Oh jadi Emang kebanyakan orang ambil itu dari atas ya biasanya biar dapat semuanya gitu ya Iya Karena biar kelihatan semuanya Lengkap Clean Terus Karena pakai HP agak susu dengan angle lain Oke Dengan angle dari atas akan dapat lebih Akan dapat semuanya Yes 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 Nah selain Kita foto makanannya gitu kan Tadi kalau ada atas Nah abis itu biasanya gak main Udah makan aja gitu ya Sambil panggil Mungkin ngumpulin informasinya Atau mimpi yang bagi mana Biasanya emang nyicip aja langsung gitu ya Terus sambil nyicip Biasanya iPhone juga sambil ngetik nih Sambil ngetik Oh rasanya gimana Karena emang kemungkinan kita pulang Besoknya sudah ngetik Udah lupa Gitu Jadi rasanya itu ditangkep Terus Kalau mau lebih lengkap lagi Kita Lihat menunya tadi sebelumnya kan Menunya kita fotoin Supaya kita bisa cerita Selain makanan ini Sebenarnya ada makanan apa lagi yang lain Yang ada disini Gitu Ilmunya sudah tahu Sekarang giliran saya Nyobain ngambil foto Nah mumpung tadi udah dikasih tahu Tips-tipsnya gitu ya Saya langsung mau Coba tes gitu kira-kira Silahkan Kalau saya foto Bagus apa kehasil kan Silahkan ayo coba Nah Lihat tadi makanannya udah nungguin kesian ya Disuletin terus Kita ngobrol terus Sambil makan kita Tanya-tanya lagi nih mas Boleh 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 Kalau misalnya orang pengen jadi food blogger gitu ya Itu biasanya Ada tips gak sih Beberapa gitu untuk mereka Untuk memulai Nah Kalau food blogger buat saya Nomor satu niat Ya Karena niat itu panjang Ketika kita konsisten Nulis terus Orang akan notice Orang semakin notice Semakin happy nulis Dan akhirnya akan berlanjut Itu yang pertama Pertama niat ya Yang kedua Yang kedua Konten Yang selalu improve Baik foto baik video Mau tulisan Semua pasti punya gaya sendiri-sendiri Tapi Kalau bisa kita Perbaiki terus Semakin baik Semakin baik Pembaca akan semakin happy Dan semakin empel Yang terakhir mungkin Harus nyiapin blog Tapi versi snack Snacknya Di social media Oke Jadi dari blog kita Potongan-potongan yang menarik Kita taruh di Facebook Atau misalkan di Instagram Sehingga Bisa kayak expose Oke Kasih bocoran Biar orang nanti lihat Tertarik Baru lihat yang lengkapnya Oke siap Mas Ruby terima kasih banyak Dan sudah Sama-sama Bagi tim sama kita Dan semoga Semakin banyak blogger di luar sana Ya Ramaikan 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 Indonesia dengan makanan Yes Dari Jakarta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih